Halo para Kicomania, selamat sore, jumpa lagi dengan saya Roni Setiawan dari channel Youtube Jatim Kicom Official, channelnya para Kicomania Terima kasih telah menonton Begini, jadi pada sore hari ini diselah-selah kesibukan saya, saya sudah menyempatkan untuk berjumpa dengan kawan-kawan semua untuk membagi informasi tentang dunia Kicom Pada kesempatan kali ini saya berharap bisa membagikan bagaimana cara memulai memilih calon juara untuk Gacu Anda Jadi begini, untuk awal-awal karena ini yang mungkin lagi heboh adalah murai batu ya, mungkin dari zaman dulu memang kasta murai batu mungkin di kasta tertinggi Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin membahas murai batu untuk kesempatan awal ini, karena apa? Peminat murai batu saat ini luar biasa, dari lat beran, dari lat presan, dari event kecil, SKN, SMM, semua full untuk kelas murai batu Itu tandanya animo masyarakat yang khususnya para Kicomannya sangat antusias untuk memelihara murai batu Oleh karena itu pada kesempatan ini juga saya ingin berbagi apa yang telah saya miliki, apa yang telah saya lakukan selama ini beberapa tahun belakangan ini Bagaimana cara memilih trotol, bagaimana cara merawat trotol, bagaimana cara melawat pastol, bagaimana membuat burung itu juara, bagaimana membuat burung itu menjadi stabil di tangga juara Untuk itu saya mohon kepada rekan-rekan Kicomannya, apapun yang akan saya jabarkan nanti semata-mata murni pengalaman pribadi saya Bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud meminteri, tapi saya hanya berbagi apa yang saya punya, apa yang saya bisa, dan apa yang layak saya bagikan Jadi kita mulai untuk yang pertama, poin pertama adalah memilih calon murai batu juara Jadi dimulai dari cara memilih trotol Dalam kasus memilih trotol murai batu ini yang perlu diperhatikan itu ada 5 poin yang penting menurut saya Jadi poin yang pertama adalah mata, paru, paru ini mencakup hidung juga, terus yang kemudian yang poin ketiga adalah postur badan besar kecilnya Kemudian keempat kaki dan yang kelima adalah ekor, panjang pendeknya ekor disini mempengaruhi Jadi oke, kita akan mulai dari poin yang pertama adalah mata Mata disini kalau bisa untuk trotol dipilih yang matanya belok agak besar dengan sorot mata tajam Mata disini sangat mempengaruhi nantinya bagaimana dia segarang apa untuk bertempur di atas gantangan Mungkin bagi sebagian orang khususnya pemula ataupun yang awam Mata disini mungkin tidak terlalu jeli untuk melihat bagaimana dia sorot mata yang tajam, tidak sayu Jadi perlu diperhatikan mata kalau bisa yang belok besar Jadi disini mempengaruhi ketika nanti dia akan bertarung Oke, kita lanjut di poin kedua adalah paru atau mulut Paru kalau saya pribadi, saya suka yang panjang, besar, hitam Jadi disini akan mempengaruhi kualitas volume, cara dia membawakan lagu seperti apa Syukur-syukur kalau ada yang paru celah Istilah orang kicomannya bilang khususnya murai batu adalah paru celah Paru celah adalah posisi paru di mana dia ada sedikit celah antara paru atas dan paru bawah Nah, di tengah-tengah ini ada celah sedikit itu menandakan dia yang disebut dengan paru celah Ini berfungsi ketika dia di atas gantangan ketika dia menembakkan suara isian Luar biasa power dan mungkin besar mulutnya akan kebuka kurang lebih bisa sekitar 70-80 derajat Jadi dia akan kelihatan sekali waktu buka murut sangat mencolok Nah, ini mempengaruhi kualitas suara yang akan dikeluarkan nantinya Jadi kerasnya volume Nah, makanya untuk paru sebisa mungkin harus panjang, tebal, dan hitam Kalau bisa ada paru celah Nah, yang kemudian adalah hidung Kalau hidung disini saya lebih cenderung yang tembus ya Jadi lubang hidungnya agak besar dan tembus Ini mempengaruhi ketika dia untuk berkicau Dia sirkulasi udara untuk mengambil nafas untuk isiannya Waktu membongkar suara juga lebih nyaman Tapi ini sebenarnya tidak jadi patoan inti Cuma karena umumnya seperti itu Dan saya juga bereksperimen dari beberapa trotol yang saya beli Rata-rata yang juara seperti itu Kemudian untuk poin ketiga adalah postur body Untuk postur badan disini sangat ngefek Rata-rata saya membeli burung untuk trotol Kalau juara murai batu Rata-rata yang agak besar bodinya Karena disini mempengaruhi nanti ke depannya Burung-burung tipikal burung kecil Itu tidak menutup kemungkinan sih Akan kalah dengan burung besar Ada burung kecil yang luar biasa nanti Memang garang ada Tapi sepengetahuan saya burung besar dari sisi kinerja Untuk intimidasi lawan itu sudah ada dulu Misalnya kita orang kecil nih lawan orang besar Pasti kita ini meskipun belum adu fisik Belum terjadi kontak fisik Pasti sudah akan dalam pemikiran kita Oh iya saya ini kalah besar Pasti kita akan down mental dulu ya Nah mungkin di burung juga seperti itu Makanya sejauh ini saya pilih yang badannya besar Dan leher juga kokoh Nah kemudian kita ke poin keempat adalah kaki Nah di poin keempat ini Kaki sangat saya perhatikan detail Tidak ada cacat Kuku utuh semua Tidak ada bengkok kaki Tidak ada bengkok jari Semuanya utuh Termasuk jumlah kuku semua utuh Kemudian untuk kaki diusahakan memilih Kalau bisa yang agak besar Karena kaki yang besar disini akan berpengaruh Ketika dia di atas gantangan Ketika dia nangkring Karena dengan kaki yang besar Otomatis kuda-kudanya akan kuat Burung akan mengeluarkan seluruh muntahan isiannya Jika kondisi dia berpijak nyaman Nah bagaimana burung yang kakinya kecil Melawan banyak musuh ya di gantangan Supaya tampil optimal Dia harus punya kaki-kaki atau kuda-kuda yang kuat Untuk itu makanya saya pilih Kaki yang kokoh Nah untuk panjang kaki juga mempengaruhi Kaki yang biasanya orang Jawa bilang ceper ya Istilahnya ceper ini pendek Pendek apa ya Mentek ya bahasanya gitu Jadi dia lebih cenderung satu titik Kokoh dia jarang bergerak Nah untuk kaki yang jenjang kakinya agak panjang Biasanya dia lebih cenderung main-mainnya Lebih cenderung agresif Nah itu untuk awal biasanya Nah nanti untuk setup Masalah bagaimana untuk buat nageng satu titik Atau gimana nanti kita akan bahas di Vlog selanjutnya Nah kemudian untuk yang kelima Poin terakhir adalah ekor Sesuai dengan poin kenapa saya tempatkan di urutan kelima Karena ekor ini sebenarnya tidak berperan penting Tapi sangat menjadi acuan utama saat ini Karena apa? Ekor yang pendek itu tidak nyaman dipandang mata Tapi ekor pendek ini memiliki kelebihan adalah durasi kerja Karena dengan ekor yang pendek logikanya Dia akan tidak menguras tenaga ketika dia berlaga Otomatis kan ketika dia berkicau Mengeluarkan seluruh effortnya untuk bertempur melawan musuh Dengan kibasan ekor yang tidak terlalu panjang Otomatis dia lebih menghemat tenaga dibandingkan dengan ekor yang sangat panjang Nah ini efeknya ke apa? Jika Anda sebagai kicomania Suka menggantang burung lebih dari dua sesi Panjang ekor sangat berpengaruh Oleh karena itu Saya tekankan di sini Ekor sebenarnya tidak terlalu penting Saya tempatkan di poin kelima Tapi menjadi salah satu faktor yang utama Di mana keindahan seekor murai dinilai Jadi untuk seorang kicomania yang awal memulai memilih trotol murai batu Diharapkan sangat-sangat bijak dalam memilih postur katurangan dari trotol murai batu tersebut Nah untuk itu di sini nanti saya akan sertakan video salah satu trotol bibikan saya Yang menurut saya dari beberapa trotol yang saya beli adalah Ini termasuk salah satu yang termewah Ada yang juga sudah saya pastol Nanti akan saya kupas bagaimana cara merawat pastol Di next vlog selanjutnya Jadi Saksikan terus Channel Jatim Kicau Official Channelnya para juara Jadi Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax